Terima kasih. 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 Wi-Fi, di kantor juga ada Wi-Fi, bahkan kalau nongkrong di mana aja juga udah ada Wi-Fi biasanya kan kalau di Jakarta, misalnya di tempat-tempat ngopi. Oke kita mulai di pertemuan kali ini kita belajar create, drop database, login, dan user. Create, drop schema, DDL, dan data tab. Disini kita menggunakan MS Microsoft SQL Server. Ada yang udah nginstall SQL Server di laptopnya atau di PCnya. Di sini saya pakai SQL Server versi. Nanti SQL-nya samain seperti punya Bapak aja nanti biar enak. Tidak bisa. Buat tanda risasi aja Pak, harus install apa? Bapak. 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 Saya pakai ini Microsoft SQL Server 2016 loh. Pemantangannya, Pak. Pemantangannya dimana ya? Ini sudah lama ada dan jauh-jauh saya gunakan. Misalnya kalau dosen-dosen pada ngasih dulu, Pak. Soalnya ini pernah saya gunakan, banyak database kan di sini. Tapi ini sudah untuk proyek-proyek lama sih, tapi harus saya cari yang. Kalau ada nanti saya share lewat Google Drive mungkin. Karena ini mungkin mentahannya agak lumayan kapasitasnya. Bisa gigaan ya. Oke, Mas. Nanti saya cari yang untuk SQL Server 2016. Semoga masih ada mentahannya ya. Kalau nggak ada ya mungkin teman-teman coba aja download. Nanti saya coba cari link-nya atau teman-teman bisa cari link-nya sendiri. Karena kalau nggak salah untuk SQL Server itu dari tahun, ada perbedaan ya. Dari yang 2000, eh 2005 ke atas mungkin, 2008 atau 2005 ke atas mungkin. Sudah mulai nggak terlalu jauh ya perbedaannya. Dibanding yang kebawahnya ya. Misalnya, SQL Server yang 2000 gitu. Yang 2000 sih belum pernah pakai. Tapi saya baca-baca sih yang 2000 kebawah. Itu kira-kira kalau dikirim user, otomatis skemanya sama dengan usernya gitu. Mirip-mirip kayak Oracle. Oracle kalau kita kirim user, itu usernya buat login, itu user jadi skema juga. Nah, di SQL Server yang versi 2000. Kalau nggak salah sih seperti itu juga. Tapi kalau udah naik 2005 ke atas itu beda ya. Udah dibedain. Kalau login, login sendiri, usernya buatupun kita create usernya sendiri, usernya sendiri, skemanya nggak otomatis kebentuk. Jadi kita harus create skemanya dulu lagi untuk tempat objek-objeknya. Seperti itu ya. Jadi ya. Saya harap sih kalau misalnya beda dari SQL Server 2016 ini, ya minimal nggak jauh-jauh lah. Di atas 2005 apa 2008 lah. Di atas 2008 gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk di SQL Server, itu PIP Database itu semuanya sih pasti pakai menggunakan SI ya, atau Sistem Administrator ya. Jadi, waktu awal-awal teman install database-nya, eh install SQL Server-nya, pastikan teman-teman yang disuruh input tuh userama password-nya itu Sistem Administrator-nya. Nah, pertama-tama ya login aja dulu pakai itu. Pakai user Sistem Administrator. Karena itu user bisa semuanya ya. Dia punya permission atau people itu bisa semuanya ya. Gitu ya. Sudah dapat nih. Sudah bisa kita login ke Kayanin ya. Saya dapat dulu ya. Ini kayak saya pakai Microsoft SQL Server Management Studio ya. Biar lebih. Umumnya sih pakai ini sih. Editor-nya. Klik menu ini. Connect. Database Engine. Ini localhost standar ya. Kalau kita nge-install di di apa di laptop kita masing-masing atau di PC ya. Pakai localhost. saya sih biasa menggunakan ini. SQL Server Authentication user untuk autentikasi user-nya ya. Nah, SA sih. Saya biasanya dengan Sistem Administrator. Password-nya saya masukin di Sistem Administrator waktu pertama kali install. Ini saya ganti karena saya kemarin coba-coba. Ini saya ganti default. Sudah. Sudah. Masukin Sistem Administrator connect. Di sini saya dari awal dari database ya. Database. Nanti database-nya kita bikin logic-nya. Kita user-nya. Database-nya. Sampai create schema dan create table ya. Di materi kali ini ya. Jadi syarat dalam create database di SQL Server itu nama database-nya harus unik ya. Ya, hampir sama ya. Kayak nama object juga harus unik ya. nggak boleh ada yang sama ya. Terus nama database maksimal dia panjangnya 128 karakter. Cuma ya panjang banget lah kalau bikin nama database sampai 128 karakter ya. Sintasnya untuk yang minimalnya itu seperti ini aja ya. Sebenarnya kalau opsionalnya banyak. Dan banyak banyak ininya lah. Option-option option-optionnya gitu. Tapi kita pakai yang minimal aja ya. Seperti ini nih. Create database terus nama database-nya apa. Ini di create-nya di login-nya SI ya. Sistem Administrator ya. Terus ini ada query untuk melihat database-database apa aja yang udah ada di SQL Server kita ya. Mungkin ini dulu kita jalanin ya. di sini kelihatan ya. ini bisa kelihatan nama-nama database-nya ada di lokal saya ya. Sebenarnya sih ini default bawaannya sih bukan ini ya. Bawaannya begitu kita pertama kali install SQL Server itu bawaannya ada database master model msdb msdb mdb yang lainnya ini database sdb ini dapat database-nya sdb ini wbi ini database-nya semua yang saya kalau lewat ini SQL Server Management Studio kita bisa berkali-kali nih kalau yang di luar ini ini adalah restoran database saya sih berkait kerjaan oke atau bisa jalannya dari sini exact sdb kelihatan juga sama sih namanya-namanya tapi di sini ada kelihatan kumpulan database-nya kira-kira gitu ya teman-teman ya nah setelah itu kita bisa cek juga nih database database yang ada di di SQL Server SQL Server kita itu udah statusnya online atau belum ya karena kalau dia belum online atau masih offline dia belum bisa kita gunakan ya harus di online-in dulu ya nah tandanya online ya di luar 0 itu nggak online bisa diakses itu tandanya 0 oke kita coba create database ya sintaksnya yang untuk yang minimal seperti ini aja nih create database terus nama database-nya ini pertama kali install teman-teman ya login dulu lewat SAA masuk ke tadi terus buka editor query-nya jalanin ya perintahnya di sini mau saya jalanin nih kalau mau lihat bisa di sini di kanan refresh terima kasih ada database-nya kelihatan ya teman-teman kelihatan pak kelihatan pak database-nya udah ada ya tapi ini database-nya masih kosongan ya belum ada walaupun ada view atau apa itu paling bawaan dari default-nya sih tapi memang gak ada masih kosongan store prosedur juga kosong ya ini bawaan dari ini ya bukan yang kita buat bawaan dari sistemnya oke ini udah ada database-nya udah membentuk terus kita mau cek nih dia udah online belum nah otomatis dia udah online ya di sini ya begitu kita create database-nya dia state-nya langsung 0 ya online ya tapi kalau misalnya dia database-nya offline teman-teman bisa ngelubahnya jadi online ya misalnya kita cek di sini misalnya kita cek di sini misalnya kita cek di sini offline lah saya akarni database-nya jadi offline terus saya cek lagi ya ini statusnya 6 ya semester 4 ya semester 4 semester 6 terus jadi statusnya jadi online di sini ada mau tanyakan teman-teman belum mbak itu database-nya ada juga pasti ada grid ada lawannya ya drop ya drop database ya untuk nge-drop database sintaksnya seperti ini drop database ini optional if exist terus database name-nya ya di sini dibilang di sini dapat menghapus beberapa database jadi tinggal pakai koma aja jadi kita kalau misalnya mau mengapus berapa database sekaligus misalnya ada dua database jadi database name pertama ke misalnya koma ya sudah pakai masukin lagi database nomor kedua jadi sekali jalan bisa nge-drop dua database ya ini option-option if exist ini adalah kondisi untuk menghapus bila menghapus database bila database-nya ada ya kalau dia database-nya nggak ada ya nggak apa-apa gitu nggak akan ada pesan error juga tapi kalau kita nggak pakai if exist terus kita tulis nama database-nya di sini ternyata database-nya nggak ada nih maka akan keluar pesan error jadi if exist ini walaupun optional ya tapi sangat ya perlu juga digunain ya takutnya database-nya nggak ada ya nama database-nya nggak ada ya ada pesan error gitu tapi kalau nama database-nya ada ya dia mau digunakan atau nggak digunakan sih ya nggak berdampak sih nggak bakal ada error juga kita tetap bisa ngejalanin ini untuk kebutuhan di mana database-nya ada atau tidak ada ya di mana kalau database-nya tidak ada dia tidak akan mengeluarkan error atau perintahnya bisa dijalankan tapi kalau dia misalnya database-nya nggak ada terus kita nggak menggunakan option if exist dia akan menggunakan error query-nya nggak akan bisa dieksekusi sama satu lagi nih tidak dapat menghapus database yang sedang digunakan misalnya ada nih user login ke database itu terus si administrator atau sistem administrator-nya pengen menghapus database itu dia tidak akan bahkan bisa dihapus karena disini ada ya karena ada yang sedang menggunakan itu database jadi otomatis sampai itu data kalau kita menghapus database ya jangan sampai ada yang menggunakan itu database kira-kira itu yang untuk drop database kita bisa jalanin aja terima kasih database jalan walaupun kita misalnya sebelum ini sebenarnya SQL Server Management Studio udah ngasih merah dibawahnya ini nggak ada yang dibilang kita coba delete udah nggak ada lagi ya bisa lihat sebelah kiri saya sebelah sini kita cek aja dari sini udah masih ada nggak udah hapus ya nggak ada lagi semester 4 ya ini saya cuma menunjukkan perintah drop database-nya aja kita pilih lagi aja ya sampai di sini ada mau ditanyakan teman-teman untuk create nama drop database belum Pak belum ya nah ini kita masuk ke login dan user ya ada perbedaan login dan user di SQL Server ya kalau di Oracle login dan user itu di itu berbeda ya jaring satu ya dimana kita ketika kita buat user 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 skemanya itu juga menjadi user loginnya user loginnya dan dan user database atau user skemanya juga kalau di SQL Server login dan user itu berbeda ya jadi bisa saya jelaskan di sini login itu adalah akun di SQL Server secara keseluruhan seseorang yang dapat masuk ke server dan memiliki kata sandi jadi login itu adalah kita digunakan untuk masuk ke SQL Server-nya ya jadi belum masuk ke belum bisa menggunakan database-nya jadi cuma hanya masuk ke SQL Server-nya aja tapi kalau untuk kita dapat menggunakan database kita harus menggunakan user pengguna atau user adalah login dengan akses ke database jadi kita create dulu loginnya bisa kita masuk ke database-nya ke SQL Server-nya terus kita create user-nya juga jadi user dan login ini digunakan login untuk masuk ke SQL Server-nya user-nya untuk digunakan untuk dapat mengakses database-nya ya disini dibilang SK login itu untuk autentikasi dan user untuk otorisasi jadi SK login itu untuk autentikasi jadi autentikasi itu adalah izin untuk masuk ke database-nya ya sementara untuk otorisasi itu dikasih akses enggak si akses untuk per database-nya ya jadi ada autentikasi dan jadi kalau login itu untuk autentikasi atau verifikasi 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 orang yang bisa mengakses ke dalam server database-nya atau ke dalam SQL Server-nya ya sedangkan user itu adalah otorisasi atau apakasi lebih ke akses ya, hak akses dalam menggunakan database jadi sql login itu untuk praktikasi dan user untuk praktikasi disini ada juga bisa tambahkan kita dapat memiliki banyak user dari database berbeda yang terhubung ke satu login server, jadi satu login server ini bisa digunakan rame-rame ya digunakan rame-rame oleh user ya, jadi misalnya user itu bisa menggunakan jadi banyak user bisa menggunakan satu login ya, kira-kira seperti itu ya jadi dia loginnya satu tapi user database nya ada banyak jadi kalau kita lihat gambarnya dia itu seperti ini ya, login itu kita masuk ke sql server instance begitu kita mau menggunakan database tertentu kita harus menggunakan user yang sudah di assign ke database itu ya kira-kira seperti itu ya di sql server ya ada yang mau tanyakan teman-teman untuk ini lanjut ya lanjut pak oke jadi untuk login itu ada bermacam-macam sih disini saya tulis ada 4 macam ya bisa login menggunakan Windows Authentication atau Authentication bisa menggunakan login menggunakan SQL Server Authentication ada juga login dari sertifikat dan ada juga login dari menggunakan Asymmetric yang saya gunakan disini adalah login menggunakan SQL Server Authentication untuk login lainnya sih biasanya yang dua ini saya mau digunakan sih yang Windows Authentication atau SQL Server Authentication sih kalau saya sih biasanya menggunakan ini sih yang Windows Authentication belum pernah saya gunakan ini lebih ke usernya Windows ya untuk sintaksnya sih yang menggunakan SQL Server Authentication seperti ini kira-kira ya kira-kira login, login name atau nama loginnya kita beri nama disini password terus passwordnya atau kita kalau mau alter login login juga bisa ya kita misalnya alter login login namenya apa terus passwordnya passwordnya ini kira-kira login yang sintaks sederhana sih terus kita bisa tambahin sih disini disini harus password kita gantinya misalnya kita mau ganti database ini ada option juga jadi kita login untuk database sempat ya oke nanti kita coba nah kalau untuk drop login itu sederhana seperti ini ya sintaksnya drop login terus nama loginnya ada beberapa syarat dalam menggunakan drop login ini ya dimana disini tidak dapat menghapus user login saat sedang login ke SQL Server dimana artinya itu adalah jika ada yang menggunakan user login ini di SQL Server kita tidak dapat menghapus user itu ya jadi tunggu dia log out dulu atau sign out dulu baru kita bisa melakukan drop login untuk login name yang tadi yang mau dilapus yang kedua yang berikutnya adalah syaratnya jika menghapus login yang memiliki pengguna database yang dipetakan ke dalamnya pengguna akan menjadi tidak mempunyai login di SQL Server tadi kan sudah saya bilang di atas bahwa satu login itu bisa digunakan oleh beberapa user atau banyak user bisa tergabung dalam satu login jadi kalau kita hapus loginnya otomatis si user-user itu tidak akan mempunyai login setelahnya induknya dia tidak punya induknya induk loginnya kita harus buat login baru arahin itu user ke login tersebut jadi itu user bisa digunakan kalau tidak ya itu user tidak bisa digunakan karena dia urutannya itu ya dari login dulu masuk ke si SQL Servernya baru kita menggunakan user untuk menggunakan user untuk menggunakan database jadi kalau usernya sudah usernya sudah dipasangin ke loginnya terus loginnya kita hapus ya usernya jadi tidak punya login jadi ya seperti itu tidak bisa digunakan juga di oracle ya di oracle di SQL Server seperti itu ya ini kita saya mau buat ini nih loginnya dulu ya saya mau klik login misalnya login misalnya sekarang sudah ada login tes login dengan passwordnya tes 123 kalau kita mau lihat dia ada di sini nih security login di bawah di beda tab dengan databasenya beda ini ya beda induk dia punya induk security ya klik aja security terus nanti ada login klik lagi loginnya nanti akan muncul nih login login yang sudah ada di SQL Server ya ini ada login baru yang kita buat tes login dengan passwordnya tes 123 tiga secara default ini login dia databasenya ini master ya kita bisa klik kanan aja klik kanan aja klik kanan di use loginnya klik properties nah secara default database nya itu adalah master nah disini kita bisa arahkan ke semester 4 ya kita akan menggunakan ini login untuk database nya default database nya adalah semester 4 ya tadi barusan kita buat kita bisa menggunakan lewat UI bisa interface kita arahkan ke semester 4 kita okein atau kita bisa menggunakan kinkas juga kira-kira seperti ini hmm mm em Terima kasih. 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 semester 4 itu masih DBO, ada empat ini ya, GSI, pemain musen skema dan SIS. By default, user sama skema DBO itu by default, ketika kita ke database, skema dan usernya by default, itu adalah DBO-nya. Jadi ini kita mau create user baru, tidak menggunakan user bawaan dari SQL Server waktu kita mau install ya, pada waktu kita selesai install ya. Ini saya jalanin ya. Jadi saya arahin test user yang untuk semester 4 menggunakan loginnya, test login ya. Ini udah bisa nih. Jadi kalau kita misalnya disconnect, terus kita connect lagi ke database ini yang menggunakan test login. Terus ini kita masukin passwordnya tadi, test 123 ya. Ini arahin test 94, udah benar. Terus kita login. Udah bisa ya, teman-temannya udah bisa login ya. Udah bisa diperbenarkan nih, login ini karena sudah kita assign user database-nya ya. Di sini kita menggunakan user database-nya test user. Dengan database-nya semester 4. Ini ada banyak database ini. Begitu saya klik database lain, bisa. Ini ada error nih, database tidak dapat diakses ya. Karena user ini menggunakan login yang tadi kita buat, dia cuma punya dapat akses untuk semester 4 aja ya. Ini kita bisa cek user-nya. Nambah ya test user. Tadinya kan cuma nanya 4 ini. Saya tambahin satu lagi, user untuk menggunakan database semester 4. Ini nambah di sini sih kalau kita bisa teman-teman. Di sini, ini kan karena saya menggunakan syntax. Kalau gampangnya sih bisa aja langsung dari sini nih. Masukin username, login namenya pakai yang mana. Kita bisa browse. Bisa menggunakan login name SA atau test login. Terus default skemanya mana. Ini kan kita belum bikin nih. Default skemanya ya. Skema barunya. Default skemanya sih. DBO pasti. Ini skema-skema default skema yang udah ada di SQL server ya. Begitu kita install SQL server ini skema-skemanya udah otomatis udah ada bawaan dari sistemnya. Dan umumnya itu adalah kalau kita nggak arah kita buat skemanya atau kita tidak arahin skema. Kita tidak arahin skemanya menggunakan skema mana. Default skemanya itu biasanya adalah DBO ya. Ini kita akan coba buat skema baru. Kita tidak menggunakan skema bawah dari SQL server ya. Ini usernya udah ada. Untuk loginnya juga udah ada. Databasenya juga udah kita buat. Berarti tinggal buat skemanya ya. Karena skema itu adalah tempat objek-objek dibetuk ya dibuat ya. Jadi kalau di SQL server itu objek-objek seperti database, database table, view function, dan lain-lainnya itu ditaruhnya di skema. Jadi di bawah database itu ada skema lagi. Lalu di bawah skema itu ada objeknya lagi. Kira-kira begitu ya hirarkinya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman. Ada yang mau ditanyakan. Jadi kita ikutin aja yang saya jelasin tadi. Jadi teman-teman itu nanti bisa punya database sendiri, skema sendiri, bisa sendiri. Nanti bisa coba di situ juga lah. Terima kasih. Lanjutkah teman-teman? Ya, lanjut Pak. Ya. Nah ini... Tadi kan saya jelasin di sini, teman-teman bisa coba di rumah ya. Di sini bawah satu login. Kita dapat memiliki banyak user dari database berbeda yang terhubung ke satu login server. Jadi tadi kan saya sudah bikin satu user terhubung ke satu login. Nanti teman-teman bisa coba di PC atau di laptopnya, bikin dua user berbeda dari database yang berbeda juga terhubung menggunakan satu login saja. Ini kan cuma baru satu login dengan satu user ya. Nanti bisa dicoba dua user dengan satu login ya. Kita sekarang masuk ke create skema ya. Ini adalah penjelasan untuk skema. Skema itu adalah wadah untuk objek database. Termasuk table, tampilan, pemicu, pemicu ini trigger sih. Trigger, prosedur, prosedur, index dan lain-lain. Jadi apapun objek dalam database itu ditaruh dalam skema ya. Itu sebabnya, pentingnya untuk SQL Server ya. Itu sebabnya kita kalau mau buat table, mau buat apapun ikut objeknya, di dalam suatu database di SQL Server, kita harus buat skemanya dulu. Mau pakai skema apa. By default, kalau kita nggak tentukan skemanya, dia akan pakai skema DBO yang tadi saya bilang. Jadi database begitu kita buat, secara otomatis dia sudah mempunyai skema defaultnya adalah DBO. Tapi kita juga bisa buat skema kita baru sendiri sih. Nah disini kita akan coba buat skema baru sendiri ya. Tidak menggunakan skema bawaannya dari SQL Server ya. Jadi seperti saya penjelasan disini, skema itu adalah wadah untuk objek-objek database ya. Jadi kalau nggak ada skema, ya nggak mungkin. Nggak mungkin di SQL Server. Di SQL Server itu nggak mungkin ada skemanya, terus kita bisa bikin objeknya ya. Karena dia adalah wadah gitu. Walaupun kita kript database-nya kita tidak masukin nama skemanya, ya harus dimasukin sih waktu kript database. Misalnya kript table-nya harus ada nama skemanya sih. Tapi by default dia menggunakan DBO ya. Kita buat skema baru ya. Ini skema dikaitkan dengan nama pengguna yang dikenal sebagai pemilik skema. Yang merupakan pemilik objek database yang terkait secara logis. Tadi kan penggunanya sudah kita bikin kan. Nanti kita pas buat skemanya, skema ini kita arahkan siapa yang pemilik skema ini ya. Nanti kita arahkan skema ini miliknya si user tadi ya. Di sini ada penjelasan lagi terkait skema. Satu skema selalu milik satu database. Nggak mungkin ada skema itu milik di beberapa database ya. Jadi satu skema itu begitu kita klip, dia itu punya satu database. Satu database dapat memiliki beberapa skema. Ini penting nih. Jadi dalam satu database itu kita bisa dapat buat beberapa skema ya. Bisa create beberapa skema di situ ya. Yang untuk sebagai wadah objeknya ya. Dua table dalam dua skema dapat menggunakan nama yang sama. Di sini kalau kita bikin dua objek, contohnya dua objek. Objeknya adalah table. Terus dia berada, table ini berada di dua skema yang berbeda ya. Itu namanya bisa sama. Kecuali dua table itu berada di satu skema yang sama itu nggak boleh. Itu kan memang udah default larangan lah ya. Nggak boleh ada nama objek yang sama di database ya. Baik itu database Oracle, SQL Server, dan database RDBMS lainnya ya. Semua itu harus unik nama objek. Tapi di sini kalau dia di dua skema yang berbeda, dia dapat menggunakan nama yang sama kalau di SQL Server ya. Karena kan tadi seperti saya bilang urutannya itu adalah kalau kita ini dari server-nya SQL Server, terus ke database, dari database ke skema, dari skema ke objek. Jadi wadahnya objek-objek itu di database itu ya di skema ya. Wadahnya skema kalau kita naikin ya ke database. Nah wadah database ya SQL Server-nya itu sendiri. Jadi bisa dibilang dalam satu SQL Server itu bisa kita bikin banyak database, dalam satu database itu kita bisa bikin banyak skema, dan dalam satu skema itu bisa kita bikin banyak objek ya. Kira-kira begitu ya kalau di SQL Server ya. Nah ini skema bawaan di SQL Server itu adalah DBO, GL2, GWS, Sys, dan information skema ya. Skema Sys dan information skema adalah untuk objek sistem. Nah biasanya ini nggak bisa di delete sih. Karena dia untuk objek sistem ya. Jadi kita nggak bisa delete, nggak bisa kita ubah atau otak artik lah. Ini skema dua ini, Sys dan information skema. Skema default untuk database yang baru dibuat adalah DBO. Jadi begitu kita create database, terus kita tidak create skema baru untuk database tersebut, ya otomatis defaultnya itu adalah DBO ya. Dan secara otomatis ini udah bakal ada skemanya. Begitu kita buat database baru ya. DBO ini udah ada skemanya langsung. Nah skema baru dimiliki oleh salah satu dari user database, database role atau application role. nanti kita menggunakan skema baru itu dimiliki oleh user database yang tadi kita buat ya. Kira-kira itu sintaksnya seperti ini ya. Create skema, nama skema, Terus ada opsionalnya itu authorization, owner name, ini nama kepunyaannya si skema ya. Yang disini saya jelasin sebelumnya. Itu bisa user database, database role ataupun application role. Kalau kita mau lihat daftar semua skema di database, kita bisa menggunakan query export ini ya. Oke, saya mau kita jalanin dulu nih. Daftar semua skema di database ya. Oke. 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 Ini deftar semua skema dan owner nya ya. Ada banyak nih ya. Ini semua skema dbo itu owner-nya, user-nya dbo juga ya. Karena defaultnya dbo, umumnya skema dbo ini yang digunakan. Kita bisa query dengan menggunakan query yang cek semua skema sama siapa yang punya itu skema. Kita bisa ngecek seleks default skema-nya. Kita bisa cek di default skema-nya menggunakan apa. Dia pakai dbo ya. Kita lihat aja skema-nya, default skema-nya adalah dbo. Jadi seintasnya seperti ini ya, query skema, skema name, authorization, menentukan pemilik skema yaitu bisa bisa user database, database role atau application role. Tadi saya bilang, struktur kepemilikan objek itu sendiri adalah dari mulai dari server. Dalam server itu bisa terdiri dari beberapa database. Dalam satu database itu bisa terdiri dari beberapa skema. Dalam satu skema itu bisa terdiri dari beberapa objek atau banyak objek. Sebelum kita menjalankan query skema ini, karena kalau saya jalankan kripti skema ini. Ini kan kita tadi. Di sini saya mau bikin tes skema. Presesnya tes user di mana, skema barunya. Tes under skema, under score skema, dan yang punya ini, owner-nya ini, kita bikin adalah si tes user yang user kita buat tadi ya. Ya akan error nih. Dia bilang di sini kita tidak dapat user yang ini, tes user ini. Karena kan kita tadi eh, login-nya kan pakai tes login, tapi usernya menggunakan tes user ya. Si user ini belum ada pre-palage, si tes user ini pre-palage atau permission untuk menggunakan query skema ya. Jadi untuk itu kita harus tambahin grant permission ke user tersebut, si tes user itu. Ini adalah contohnya adalah misalnya ini, kalau kita mau menambahkan misalnya read semua table, kita bisa baca semua table yang ada di database tersebut, kita bisa mengulakan perintah ini ya. Seperti ini, except sp ini, terus db underscore reader, terus isi username-nya. kalau untuk write-nya itu seperti ini, data underscore write sama, tapi dibedain di sini ya. Permission-nya ini, terus sama username-nya, kira-kira seperti ini ya. Atau kalau secara terperinci bisa kita bikin seperti ini. grant, select, insert, update misalnya. Jadi dia bisa select, insert, update, kemudian di table mana. Masukkan nih, tapi sekalian sama skemanya, ini pakai skema pdo ya. Terus ke username-nya, ini kalau maunya secara terperinci ya. Tapi ini saya tunjukkan, kalau ini kan pasti satu-satu ya, banyak, satu-satu cara nge-grind-nya ya. Ini kita bisa ada cara nge-grind sekali banyak gitu ya. Misalnya, ini ya. Berarti tinggal. Ini di jalaninnya di ini ya. Karena ini kan kita masih di tes login ya. usernya ya. Kita harus masuk, untuk menjalanin ini, harus masuk ke sistem anonymous server ya. Kita bisa lihat di sini. Si user ini, ini. nantinya, nantinya, begitu kita, kita jalanin, store procedure ini, ini adalah store procedure yang dibuat dari, bawa anda dari si, SQL. Tapi gunanya store procedure ini, begitu kita execute, dia akan nambahin data reader ya. Permission data reader, ke semua table. Terus ke username mana. Jadi kalau begitu kita jalanin ini, dia akan otomatis ini ke centang ya. Dia pakai data reader ya. Itu kalau, saya bilang kalau menggunakan, menggunakan pakai, pakai sintaks ya. Atau bisa juga pakai UMI. Tadinya enggak ada ya. Nah ini, dijalankan di sistem administrator ya. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Nah ini, Kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Dia bilang disini kita tidak dapat alternya atau kita tidak dapat permission Untuk itu, biar agar kita dapat menjalankan ini Kita harus keluar lagi, masuk ke login sistem administrator Disconnect Ini terlihat saya tadi di login dengan user sistem administrator Ketik kanan, bikin buka tab new query Untuk ini ya, sistem administrator Copy aja yang tadi Saya mau coba buka disini Lihat security, masuk ke user Disini sudah ada page user, kita klik properties Lihat membershipnya masih kosong ya teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Data reader ini digunakan untuk Permission Bisa Permission untuk nge-read ke semua table yang ada di database Ini kalau kita menggunakan Syntax query Kalau mau lebih cepat, klik Centang-centangin aja Cintang-centangin Cintang-centangin Ini si usernya sudah kita kasih permission Grand permission semuanya Sudah hampir semuanya kita bisa kita kasih Grand permission ya Kita coba lagi, kita keluar lagi Disconnect Login lagi pakai data user yang tadi 123 Terus ya Kita coba lagi Terus kita bikin query 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 untuk User ini ya Sekarang kita jalanin Query 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 Q Ini skema yang ada di semester 4. Kita mau bikin skema baru, yaitu tes skema untuk database semester 4. Ini udah ke database, karena kan ini loginnya, usernya itu adalah akses ke semester 4. Ini skema baru, kita bisa menggunakan tempat wadahnya objek-objek yang akan kita buat. Ini skema baru, skema ini kita bisa menggunakan tempat wadahnya objek-objek yang akan kita buat. Baik itu database, table, apapun lah objeknya, kita bisa masukin ke skema ini. Karena skema ini sudah terbentuk ya. Sampai disini ada mau ditanyakan teman-teman. Jadi di SQL Server, ikutin aja yang seperti saya tadi bilangin. Sampai skema itu sudah terbentuk. Sebenarnya kita bisa bikin skema baru lagi. Itu bisa teman-teman coba. Jadi dalam satu database itu bisa banyak skema. Seperti yang saya jelasin sebelumnya. Nah disini kita lihat hanya ada empat urutan setelah beberapa pemilikan objek ya. Dari server ke database, ke database ke skema, dari skema baru kita sampai ke objeknya. Jadi objek ini adanya di skema ya. Jadi kalau kita nggak ada bikin skemanya ya berarti kita nggak bisa bikin objeknya juga. Ya paling pakai default skemanya yang DBO tadi. Nah ini udah ada skemanya kita klik objeknya. Disini saya bikin contoh. Contoh aja sih. Ini saya mau create table. Saya mau create table. Saya mau create table. Test skemanya. Object table. Jobs. Dengan ownernya itu adalah skema. Atau kita kalau di skemanya. Tes skema ya. Nih udah ada nih table-nya nih. Kita pilih. Bye. 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 Tablesa di skema. Kalau datanya nggak. disini saya masukin kolomnya cuma tiga ya, ada customer ID, description, dan create add dimana job ID itu adalah integer, primary key, dan identity identity ini adalah auto increment sebagai key dimana nilainya pasti gak akan ada yang sama saya coba insert satu lagi ya dia otomatis nambah ya kalau ada raw data baru lagi ke insert dia akan jadi 3, ini job ID nya 3, 4, 5 dia identiti sebagai identity itu seperti incremental nambah 1, 1, 1, 1 jadi kalau ini bisa dipastikan kan job ID ini bakal unik yang gak bakal ada nilai sama makanya dia dibilang disini sebagai primary key dan itu waktu kita mau insert datanya tidak perlu kita sebutin aja tidak perlu kita sebutin kolomnya karena dia otomatis ke insert dengan nilai baru incremental jadi saya masukin aja kolomnya cuma ada tiga customer ID, description, dan create add baru saya masukin nilainya customer ID, karena dia integer ya angka yang satu description kan pacar nih karakter ya saya dipintas insert nanti berdatanya dattime ya current timestamp aja saya masukin sampai disini ada yang mau ditantangkan teman-teman nah ini ada untuk drop skema ya jadi saya mau klik skema dulu lagi kita masuk ke drop skema ya jadi pernyataan drop skema itu adalah untuk menghapus skema dari database ya jadi ada syarat-syaratnya ya jika skema berisi objek apapun pernyataan akan gagal harus menghapus semua objek dalam skema sebelum menghapus skema jadi ya tadi tuh skema yang baru kita buat tuh test skema kan sudah ada objek di dalamnya kan table satu table yang udah ada datanya juga kan kalau kita mau drop itu skema itu tidak akan bisa sebelum objeknya kita hapus terlebih dahulu jadi kita drop dulu tablenya baru kita drop skemanya itu baru bisa tapi kalau kita langsung drop skemanya di dalam skema itu masih ada objeknya itu akan bakal error ya nah if axis ini adalah kondisi ya sama seperti yang tadi sebelumnya saya jelasin ya ini salahnya adalah kondisi untuk menghapus nah bila skema bila skema ada ya bila tidak ada oke dan pilihan if axis tidak digunakan mungkin ada bisa error jadi if axis ini sama seperti seperti if axis di drop database ya kalau kita menggunakan kondisi if axis ini optional if axis ini bila skemanya tidak ada ya itu tidak akan error kalau tidak kita gunakan infeksis jadi bila skemanya itu tidak ada dia akan error jadi kalau error ya berarti tidak bisa dijalani itu perintahnya kira-kira cintanya seperti ini ya drop skema infeksis saya mau drop skemanya dulu ya misalnya ini nama skemanya adalah skemanya dia bisa dijalankan walaupun skemanya itu tidak ada atau dia tidak ada yang di drop ya kita bagikan misalnya drop skemanya tidak ada ini pun langsung error ya bisa dijalankan saja ada tanda error ya di gadis merah ini saya mau delete nge-drop skema ya ini skemanya ada ya ini skemanya ada ya saya coba drop tadi dia bilang kalau misalnya skemanya kita drop tapi di dalamnya masih ada objek itu akan error ya tidak dapat nge-drop skema karena itu masih ada dia direferensiin oleh objek jelas lagi nama objeknya jobs gitu tapi nggak tahu jobsnya table atau apa gitu kan tapi kan kita tadi buat tab budget tapi tahu jobsnya adalah table dia dengan skema itu direferensiin oleh satu objek namanya jobs jadi kita harus hapus objeknya dulu nanti ketahui nih objeknya ada table kan udah pedrop nih ya table jobsnya ya Kalau kita lihat ini sudah tidak ada lagi objek yang mereferensi skemanya, skemanya sudah bisa dihapus. Coba kita refresh disini. Kalau untuk mau drop skema di SQL Server, kita hapus terlebih dahulu objek-objek yang mereferensi skema tersebut. Kalau tidak, itu tidak akan bisa kita drop skema. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Aman, Pak. Aman, Pak. Tugas gimana ini tugas? Belum, Pak. Kenapa belum sama-sama nih? Nanti mungkin endingnya tidak jelas. Jangan dong, saya ingin ngasih nilainya bagus. Cuma harus ada dasar. Kalau dasarnya tidak ada, saya mau ngasih nilai kayak gimana. Itu kan cuma satu tugas itu sudah jelas. Kampus ya. Kampus ya, universitas ya. Entitasnya mahasiswa 2M gitu-gitu ya. Di pertemuan kemarin ya. Di pertemuan 1. Bahkan itu tidak harus pakai notasi-notasi Entity, notasi-notasi di ARD ya. Bisa pakai kata-kata juga tidak apa-apa. Untuk menjelaskan hubungan atau tingkat hubungannya ya. Kardinalitasnya ya. Antar entitas ya. Tidak apa-apa. Terus, udah taruh script setiap entitasnya tadi itu di convert ke dalam table kan. Terus, antar table-nya itu kan pasti ada hubungannya kan. Entitas tadi yang berdasarkan aturan bisnis yang teman-teman buat atau yang teman-teman tentukan kan. Entitasnya udah. Tadi itu bisa jadi lewat primary key dengan foreign key gitu kan. Jadi foreign key-nya itu nge-reference ke table master-nya yang mana. Terus foreign key ini dipakai di table yang mana aja nih. Untuk foreign key-nya gitu kan. Gitu sih. Ini ada berapa orang yang aktif sih sekarang di TI ini? Mungkin 10 sampai 15-an Pak. Rame, 10 sampai 15-an. Ya Pak. Ya... Harusnya bisa lah. Berapa pertemuan lagi sih sampai UTS? Pertemuan 3. Pertemuan 7 UTS ya. Empat pertemuan lagi ya berarti ya. Ya dalam 4 minggu lah. Kira-kira kurang lebih 4 minggu, 4 mingguan lah ya. 4 minggu, 6 minggu lah. Intinya sebelum saya ngasih nilai ke kampus ya. Kalau bisa dikumpulkan. Nah dikasih pesayat. Tugasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai ke drop skema. Sampai ke leave. Teman, Pak. Libur sekerja semua atau gimana? Oh, di kantor, Pak. Wah, mantap. Mantap, mantap. Terlalu tertib, Pak. Teladan. Iya, Pak. Lagi ngejar paket ya, Mas Pajar ya. Ya, teladan itu telah datang pulang bulan, Pak. Yang lain di... Atau ada yang kerja selain Mas Pajar? Kenapa Mas? Leonis? Kenapa Mas? Kenapa Mas? Kenapa Mas? Kenapa Mas? Berarti... Ada yang libur kerja, ada yang masuk ya hari Sabtu ya. Sebenarnya tadinya saya pengen bikin hari Kamis, cuman saya nggak bisa di hari Kamisnya. Dan jujur aja tadi ini saya baru tidur itu jam berapa? Jam 8 kalau nggak salah, jam 8 ya. Jam 8 tadi saya baru tidur, gara-gara ada promote, ada promote aplikasi ke production sampai pagi. Dan itu ketemu ada error-nya. Jadi waktunya habis di situ sih. Bahkan kita bakal lanjut lagi nih. Nanti jam 9 malam untuk promote itu. karena masih ada error. Kalau lawan ya, Pak? Ya, mau nggak mau Mas. Soalnya ini kan aplikasi perbankan, transasional. Kalau misalnya... Pak, Pak, itu yang bangun aplikasinya, salah satunya Pak Tunas gitu, Pak. Ada kita yang bangun juga, ada prinsipal yang bangun. Jadi di tempat saya kerja itu, kita itu jualan produk aplikasinya, produk-produk perbankan. Jadi bisa dibilang tempat saya kerja itu IT, konsultannya tapi bidangnya perbankan ya. Jadi kita, ya karena bidangnya perbankan, jelas jualannya produk-produk perbankan. Nah, produk-produk perbankan ini ada yang kita buat sendiri, atau istilahnya produk di tempat saya kerja. Ada produknya kita ambil dari luar, terus kita pasarin di Indonesia. Istilahnya ada prinsipal, produk prinsipal dari luar negeri. Kita pasarin, kita jual di Indonesia. Gimana? Kalau syarat-syaratnya di Indonesia ini ya, kalau kita misalnya mau jualan produk perbankan, di aplikasi perbankan itu di Plak Merah, pangkong Plak Merah ya, itu harus ada partner lokalnya. Kalau kita jual produknya, itu produknya ada produk dari luar ya. kita ini adalah partner lokal biasanya. Partner lokal dari produk-produk luar tempat saya kerja ya. Dan itu produk-produk yang ibaratnya ya, ya udah banyak dipakai di dunia. Nah, kita partner lokal juga sebagai ada juga, ya ngerjain ada partner buat development juga. Nah, kebetulan yang tadi ini saya sampai tidur, ini produk prinsipal, bukan produk kita, walaupun produk yang kita ada juga di kita pasarin, kita jual di implementasikan di tempat yang saya terlibat di proyek sekarang ini. Apa itu lebih ke produk operasional suatu bank gitu Pak? Atau mungkin untuk penyediaannya? Transasional Mas. Semua operasional gitu Pak? Enggak lah. Bank itu kan terlalu, bank itu kan banyak aplikasinya Mas. Banyak di PC-nya juga kan. Ya, contohnya gini aja lah, kalau produk perbankan itu seperti, ya, biar lebih sederhana ya. ATM. Switching ATM. Nah, kalau teman-teman narik duit nih, misalnya di ATM apapun, misalnya pakai kartu ATM BCA, contohnya. Terus kita narik dulu di ATM BCA. Nah, bagaimana itu si mesin ATM itu bisa berkomunikasi dengan kita, itu pasti ada driver-nya lah kita bilang, software-nya lah, versi mesin itu dapat berkomunikasi dengan kita di mana di situ kan ada tampilan nih, mau beli pulsa, terus ada pilihan lagi, klik ini list-list bayar pulsa-nya ada, beli pulsa-nya misalnya ada 50 ribu, 25 ribu, 100 ribu, terus udah begitu kita klik, terus mungkin ada pemilihan mau pakai misalnya misalnya rekening tabungan atau rekening jiroan, sekiranya seperti itulah kan. Jadi kita bisa, si mesin, kita bisa berkomunikasi dengan mesin, dan si mesin juga ngerti melalui kita klik menu-menu itu kan. Nah, iya. Nah, itu kan bagaimana itu dibuat, ya itu aplikasinya, software-nya, sehingga si mesin ATM itu bisa berfungsi, bisa berkomunikasi dengan kita. Dan di situ juga, kita bisa, di aplikasi itu juga, aplikasi switching-nya juga bisa memerintahkan siapa yang misalnya mengeluarkan duit, berapa nominalnya, berdasarkan pilihan menu yang dipilih si customer, waktu milih, mau tarik duit, mau berapa-berapa banyak nominalnya, gitu. Seperti itu, aplikasi perbankan itu banyak, Mas. Ada yang krisuri, ada aplikasi perbankan yang switching, tadi ATM, ATM itu kan di tengah-tengahnya ada switching, kan? Di mana si ATM switching ini yang berkomunikasi dengan si core banking-nya, si bank, untuk proses pendebatan debit-kreditnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Maaf, Pak. Itu kalau jualan aplikasi itu cuma jualan, udah jualan. Terus nanti untuk updating atau apanya itu juga dari Pak Tunas juga yang mengurusin itu, Pak? Kalau gimana, Mas? Kalau ada update dari driver-nya atau aplikasinya itu, Pak, dikembalikan ke Pak Tunas lagi, gitu? Dikembalikan kalau ada kayak gitu-gitu kan patches, kayak kita bilang lah, patching lah, patching si aplikasi misalnya untuk perbaikan bar atau apa-apa, gitu kan. Ya, dikembalikan kepada si produk produk owner, siapa yang punya produknya. Kalau kita jualnya misalnya produknya produknya si produknya luar-luar negeri, ya kita balikin ke merekanya. Misalnya ada bug nih, ada bug nih fixing, karena kan secara codingan mereka yang tahu kan misalnya untuk memperbaiki error atau isunya kan. Tapi kalau misalnya kita produknya, kita produk kita sendiri, ya kita sendiri yang benerin gitu lah, Mas. Kalau misalnya ada ya isu ketemu gitu di production-nya. kita sendiri yang nge-tracing isunya, kita sendiri yang benerin juga. Kalau nggak sekarang, kalau nggak salah log 4G deh. Log 4G sekarang itu kan ada kelemahan dimana dengan log 4G orang bisa nge-remote ke database ya. Masih ke database gitu. Menggunakan library log 4G. jadi di website-nya si APACE itu kan mengeluarkan versi terbaru untuk menutupin kelemahan itu. sekarang banyak ya kemarin-marin sudah lama sih beberapa bulan yang lalu lah. Sebulan yang lalu rata-rata aplikasi web server itu aplikasi yang jalannya di web atau kita bilang web application itu menggunakan rata-rata pakai log 4G ya. Banyak yang menggunakan log 4G untuk logging-nya pencatatan log-nya karena itu yang perlu update library-nya si log 4G-nya dan itu banyak terjadi di ya saya rasa di seluruh dunia gitu. Karena ada kelemahan log 4G itu kira-kira seperti itu tidak hanya di satu aplikasi atau aplikasi tentu perbankan saja semua aplikasi kira-kira yang menggunakan library log 4G harus update atau repress library-nya dengan yang terbaru yang dikeluarkan nama si Apache ya yang dikeluarkan log 4G ya oke kita lanjut ya berikutnya adalah DDL data definition language jadi ini sebenarnya di atas sudah kita lakukan ya DDDL ada create alter ada drop juga ya jadi pernyataan DDL ini adalah mendefinisikan struktur data ya digunakan untuk membuat mengubah atau menghapus struktur data yang ada dalam database itu ini contoh-contoh pernyataannya ya atau ya pernyataan atau sintes-sintes yang digunakan dalam DDL komen-komen yang digunakan itu ada create kita mau buat sesuatu lah bisa table bahkan create database view dan lain-lain ada alter alter itu untuk merubah bisa kita alter table juga alter view dan lain-lain juga ya tanpa harus ngedrop ya kita langsung bisa ngerubah struktur datanya langsung tanpa harus ngedrop create baru lagi kalau drop itu ya menghapus 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 apa aja lah menghapus objek itu masuk dalam masuk dalam perintah DDL kalau disable trigger itu adalah kita ngedisable trigger atau dengan kata lain si trigger itu tidak berfungsi ya jadi misalnya ada satu table nih dipasangin trigger trigger di table itu dimana kita tidak bisa insert sembarangan ke table itu dia bakal bakal ada constraint ke table lain contohnya karena kita pengen misalnya coba-coba pengen ngetes data kita bisa disable trigger sehingga kita bisa insert datanya ke table itu enable kebalikannya kita enable trigger kita masukin lagi trigger kalau rename ini untuk mengubah merubah merubah nama objek update statistik saya kurang belum pernah tahu gunanya buat apa ini ini adalah contoh-contoh ini di SQL server yang di kategorikan dalam DLD SKSL seperti ini 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 pernyataan penyataannya kalau trangkat table itu hapus semua data dalam satu table mirip dengan kalau misalnya kalau kita delete from table itu kan tanpa ada where itu kan kita delete semua row-nya dalam table terangkat table itu juga seperti itu dia delete menghapus semua row semua data dalam satu table yang membedakan terangkat dengan delete itu kalau delete itu kan bisa kita delete per row atau pakai kondisi kita misalnya delete data itu dengan kondisi tertentu kalau terangkat table itu tidak bisa dimasukin kondisi kalau begitu kita terangkat table apa yaudah otomatis semua row data di table itu akan menghapus dan kalau terangkat itu bisa lebih kalau saya baca dibandingkan delete delete terangkat itu bisa lebih cepat dibandingkan delete kalau untuk menghapus semua data karena peruntukan terangkat itu untuk menghapus semua data di table sementara kalau peruntukannya tidak untuk menghapus semua data kita di table tapi bisa menghapus data sesuai dengan kondisi yang kita ingin collection saya kurang tahu ini collection mungkin teman-teman bisa cari tahu tapi yang sering digunakan ini aja tweet alter drop disable trigger rename untuk ddl tipe tipe data di sql server mirip mirip dengan tipe data di database rdbms lainnya mysql sybase ini ada ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 jenis tipe ada 7 7 kelompok besar tipe data tadi sql server ini ini ada approximate numerics artinya itu angka perkiraan nilai angka perkiraan itu bisa float atau ini biasanya digunakan untuk ilmiah misalnya memperkirakan jarak bumi ke matahari contohnya terus pendekatannya ada pendekatan ingganya untuk pendekatan jarak dibiasanya menggunakan pakai ini karena dia kan angka-angka perkiraan nilainya binary string ada binary image ini biasanya untuk penyimpanan data seperti video mungkin gambar image bisa pakai binary string karakter string ini normal seperti biasa untuk tipe-tipe data yang karakter ada tiga chart text dan data ini untuk tipe data yang terkait tanggal dan waktu ya ya waktu lah kita bilang ya bisa tanggal dan waktu ini kita terkait itu ya untuk tipe data data dan time unicode character strings ini lebih ini tipe data buat misalnya digunakan untuk kita mau pindah database migrasi database ke database yang berbeda jenisnya misalnya kita mau pindah misalnya ada migrasi data dari database SQL server ke database Oracle biasanya menggunakan pakai unicode character string ini misalnya kalau tipe datanya karakter-karakter bisa menggunakan nchart kalau parchar bisa menggunakan parchar ini bisa digunakan untuk itu kalau misalnya kita migrasi ke beda database tapi untuk string doang karakternya terus ada exact numeric ini adalah untuk nilai yang pasti bukan seperti approximate numeric yang perkiraan jadi pasti gitu ini ada banyak ini banyak ada int decimal integer int int money memory others ada data cursor ini banyak jadi ada sekitar-sekitar kalau teman-teman mau lebih lengkapnya sih baca-baca terkait semua tipe datanya ada disini balik lagi yang biasanya kita gunakan untuk pelatihan sih biasanya int integer atau numeric data kalau yang binary string jarang digunakan juga karena kita coba buka disini saya ambil dari sini lembarnya disini teman-teman bisa lebih jelas melihatnya misalnya batas bawah kalau misalnya TINI TINI tipe datanya batas bawahnya itu adalah 0 batas atasnya adalah 255 berarti untuk kita menggunakan tipe data TINI TINI tidak bisa minus datanya bakal error karena dia batas bawahnya adalah 0 dan batas upper paling tingginya adalah 255 jadi kalau kita tulis di 256 atau 300 di tipe data TINI TINI bakal error ini bisa lebih jelas power limit upper limit memori atau kapasitas yang digunakan dalam hard disk itu untuk misalnya TINI TINI itu adalah 1 byte 1 byte berarti ada yang tahu 1 byte berapa bit 8 bit karena satuan data paling kecil terkecil di komputer itu adalah bit 1 byte itu 8 bit ini approach data lengkap ya disini ada lower limit upper limit jadi bisa baca sendiri ini lower range upper range tipe data karakter data tipe unit pad nya restring terus nah ini tipe data lainnya yang ada selain ini juga ada tipe data XML jadi kalau misalnya datanya data XML bisa kita pakai tipe data XML data ada data 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 types ini dari tahun 1753 kalau datanya jadi kalau kita datanya 1600 ya berarti nggak bakal masuk error kalau dia datanya datanya dari 1600 mungkin pakai tipe data data aja kali ya, di mana dia tahunnya bisa dari tahun 1 ya tahun 1, bulan 1, tanggal 1 sampai tahun 1999 bulan 12, tanggal 31 jadi ini sudah bisa meng-cover semuanya ya ada yang mau ditanyakan teman-teman? aman mbak ini referensi-referensi yang saya gunakan ada yang mau diobrolin kah? kalau nggak ada yaudah kita sudahin aja perkulian kita hari ini terima kasih dan selamat siang ya teman-teman semua selamat siang pak makasih pak yang absen silahkan kasih pak terima kasih pak ketua yang belum absen silahkan oke pak disiak ya guys yang belum disiak ya yang belum selamat menikmati 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 selamat menikmati